dan aplikasikannya itu tidak boleh terlalu tebal karena kenapa itulah nanti yang akan menyebabkan si kutek gelnya ini nanti jadi berkerut gitu ya atau bergelombang atau dia gak akan jadi kering makanya itu kita aplikasikan dan cara tekniknya itu untuk mengaplikasikan kutek gel seperti hey welcome back to nails by sindorella balik lagi ke youtube channelnya jay sindorella buat kalian yang pertama kali datang ke youtube channel aku nama aku jennifer dan sekarang aku lagi sama dj gwin ya hari ini kita akan membuat teknik nail gel gimana caranya mengaplikasikan nail gel langsung ke modalnya yaitu dj gwin buat kalian yang penasaran kalian wajib banget subscribe channel ini dan juga jangan lupa follow instagram aku dj underscore sindorella dan juga nails by sindorella dan juga follow instagramnya dj gwin di dj underscore gwin oke so guys langsung aja check this out gak banyak ngoceng gak banyak cencong ya happy watching next sekarang aku akan me remove shine nya yang ada di kukunya jadi ini wajib banget proses ini kalian lakukan sebelum kalian pasang kutek gel dan kalau kalian mau menggunakan kikiran kuku boleh pakai kikiran kuku ya untuk me remove atasnya ini jadi shine nya itu kalian remove gak boleh ada yang mengkilat jadi kalian pastikan kalau serabut di kukunya ini keluar supaya apa supaya nanti kutek gel atau nail tipnya atau base coat yang akan kalian pasang itu dia lebih merkat ke kukunya dan sekarang akan aku aplikasikan atau akan aku praktekkan menggunakan kikiran kuku dulu supaya kalian lebih jelas Kalian wajib banget mengasah pinggiran kukiran kukunya juga Biar apa? Biar tidak melukai kutikul dari customer kalian Jadi kalian asah di pinggiran sininya Supaya tidak melukai kutikul dari customer kalian Seperti ini Oke, kira-kira seperti itu Sekarang aku praktekan untuk mengkikir atau membuffer kukunya Menggunakan kikiran kuku Dan kalau kalian mau menggunakan mini drill Kalian bisa menggunakan e-file seperti yang aku sekarang Dan wajib banget juga untuk mengkikir di atasnya ini Supaya dia tumpul Supaya tidak mengenai kutikul dari customer kalian juga Dan aku sih lebih suka dan prefer menggunakan e-file Kalau kalian mau menggunakan e-file Gunakan kecepatan yang paling rendah seperti ini Ya, e-file aku ini murah banget Aku beli di Shopee Jadi cuma Rp150.000 aja Itu udah dapet beberapa paketnya Dan mengarahkan mini drill kalian ini dengan arah yang lurus Tidak boleh dengan arah miring seperti ini Kalau miring nanti dia akan lari ke atas seperti itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah selanjutnya ini kalian Kalau kalian mau menggunakan base coat Kalian boleh menggunakan base coat Tapi karena aku mau menggunakan nail tip Jadi aku akan pasang nail tipnya dulu Setelah pasang nail tip Akan aku kasih tau ke kalian teknik cara pasang kutik gel Sekarang aku akan pilih dulu nail tipnya yang mana yang cocok sama kukunya DJ Goenek Oke langsung aja Sekarang aku mau pasang nail tip di kukunya Seperti video aku sebelumnya Aku udah pernah bilang ke kalian gimana caranya mengaplikasikan nail tip Kalian tonton aja videonya banyak banget Ada dua video yang pernah aku bikin Tapi kali ini karena aku udah membentuk duluan Ini si nail tipnya udah aku bentuk Jadi aku langsung aja menempelkan nail tipnya ke kuku customer Ingat dengan arah yang lurus seperti ini Jadi arahnya menurun Kita taruh dari atas seperti ini Dan pastikan gak ada bubble di antara kuku dan juga nail tipnya Jadi kalian boleh melewati proses ini Kalau kalian gak mau pake nail tip Jadi kalian boleh langsung mengaplikasikan dengan base coat aja Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah sekarang aku udah pasang nail tipnya Dan aku akan langsung aplikasikan kutek gelnya Jadi buat kalian Kalau kalian tidak menggunakan nail tip Ingat untuk menggunakan base coat Karena apa aku gak menggunakan base coat Karena aku menggunakan nail tip Jadi ingat teknik ini Setiap kali menggunakan nail tip Tidak boleh menggunakan base coat Jadi sekarang aku langsung aja menggunakan kutek gel yang warna atau gel color Karena ini warna yang akan aku pasang ini acak adut Ini warnanya merk unih hijau di langit yang biru Dan sekarang Jadi kalian ambil kutek gelnya Seperti yang sekarang aku ambil ini Dalam botol ini kutek gelnya tidak boleh terlalu banyak Jadi kalian pipihkan sedikit kayak gini Dan pipihkan sedikit setengah aja Jadi masih ada gitu di ujung sininya Terus kalian pasang Dengan arah kukunya itu turun ke bawah seperti ini Dan aplikasikannya itu tidak boleh terlalu tebal Karena kenapa itulah nanti yang akan menyebabkan Si kutek gelnya ini nanti jadi berkerut gitu ya Atau bergelombang ya Atau dia gak akan jadi kering Makanya itu kita aplikasikan Dan cara tekniknya itu untuk mengaplikasikan kutek gel Seperti di video aku yang sebelumnya yang udah aku kasih tau ke kalian Caranya itu adalah satu titik Satu titik seperti ini Dorong Mendekati kutekku Tarik Terus satu kali lagi di samping sini Dorong Tarik Dorong Tarik Nah jadi tekniknya itu hanya Satu titik dorong tarik Satu titik dorong tarik Gampang banget Dan di akhirnya itu kalian taruh sedikit sentuhan seperti ini Supaya kenapa? Supaya dia tidak terlalu tajam nanti hasilnya Lanjut lagi di sebelahnya Aku kasih tau lagi ke kalian Aku ulangi Satu titik Dorong Tarik Dorong Tarik Teknik ini berguna di semua jenis nail tip Di semua jenis akrilik Di semua jenis kuku Dan kalau kalian ada aksiden seperti ini Nah kalau kalian mau membersihkan Ada pinggiran kutek gel yang kelebihan seperti aku itu Kalian ambil removernya Ya remover yang aku punya ini dari pin pie Terus kalian siapkan kuas yang bentuknya tipis banget seperti ini Terus kalian taruh aja disini sedikit ininya Removernya di kuasnya Di ujung-ujung kuasnya Seperti ini Lalu kalian pipihkan sedikit kuasnya Dan kalian boleh bersihkan menggunakan kuas ini Di pinggiran kutikul yang terkena dengan kutek gelnya Nah jadi dia langsung bersih Dan kalian tidak perlu lagi kebingungan bagaimana caranya membersihkan kutek gelnya Oke sekarang aku ulangi yang terakhir Ini kalian harus lebih jelas banget Aku kasih tau ke kalian Tekniknya itu adalah Satu titik dorong tarik Satu titik dorong tarik juga disampingnya Mendekati kutikul aja Jadi jangan sampai kena kutikul Dan untuk top coat atau base coat ingat untuk mengaplikasikannya itu 60 detik sampai dengan 90 detik ya Jadi kalian tidak boleh menggunakan UV LED nya kurang dari 60 detik atau 90 detik Untuk base coat atau top coat Tapi kalau gel color ini 30 detik sampai 45 detik aja Nah teknik aku seperti yang pernah aku bilang juga di video-video aku sebelumnya Biasanya aku akan mengaplikasikan jempol 2 dulu baru 4 jari Karena sekarang aku lebih keduluan menggunakan yang 4 jarinya Jadi aku akan masukin dulu 4 jari-4 jari Baru nanti akan aku aplikasikan yang 2 jari jempolnya Supaya kenapa? Supaya dia lebih kering dan lebih kena dengan UV LED nya Tidak boleh mengaplikasikan kutek gelnya ini terlalu tebal Nanti dia akan mengkerut atau cepat banget gitu ngelupas ya Harus tepat banget Dan ini seperti kayak gini tuh bisa kalian hapus menggunakan kuas yang kataku tadi Lanjut lagi 1 titik Ingat untuk mengarahkan kuku customer kalian itu seperti jatuh ke bawah Karena kita ini menggunakan teknik gravitasi ya Dan untuk arah kuasnya ini sebenarnya kalian tuh harus mengarahkannya lurus Jadi tidak boleh menggunakan kuasnya ini tegak seperti ini Dan aku mau kasih tau ke kalian lagi Satu teknik atau satu penjelasan ini penting banget guys buat kalian ya Yang baru-baru punya tempat nail art Atau buat kalian yang baru-baru pemula kayak gitu Kalian wajib banget memperhatikan teknik-teknik yang akan aku kasih tau ke kalian itu Jadi posisi kuas ini Tidak boleh yang namanya Terlalu ditekan ya Dalam arti kata seperti ini Aku akan kasih tau ke kalian Jadi akan lebih dekat sedikit Dan sekarang aku akan kasih tunjuk ke kalian Gimana posisi dari kuas aku Jadi kalau kalian lihat kuas aku ini Di antara kuku Kalian lihat Antara kuku ini ada Gel colornya Jadi gel colornya ini hanya seperti kita tarik gitu loh Bukan kalian tekan seperti ini Kalau kalian tekan seperti ini hasilnya akan jelek Jadi kalian pastikan ya Kalau gel colornya itu Di antara Dari kuas dan juga nail tip Atau dari kukunya customer Jadi kita tuh seperti menaruh sesuatu gitu Cairan atau liquidnya itu di antara Kuas dan nail tip Satu titik dorong tarik Sekarang aku pasang yang ke lapisan kedua Sampai ketiga Terima kasih telah menonton 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 Jangan menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton